Hai jumpa lagi rekan dengan para penggemar audio sound system kali ini saya akan mencoba untuk menghitung biaya pembuatan power menggunakan trafo 10 ampere dan ini kebetulan saya ada sebuah power dengan trafo 10 ampere era 45 VAC mungkin teman-teman ada yang berniat untuk membuat power dengan 10 ampere dan mungkin masih belum tahu untuk biaya habis berapa atau masih mencari-cari informasi berapa dana yang dihabiskan untuk membuat sebuah power amplifier menggunakan trafo 10 ampere dan langsung kita hitung saja untuk biaya pembuatan power amplifier dengan menggunakan trafo 10 ampere seperti ini ya untuk rincian pembuatan power 10 ampere 45 VAC pertama adalah harga trafonya untuk trafonya kurang lebih dikisaran Rp725.000 dan kita membutuhkan elko paling tidak 4 biji untuk elko menggunakan yang 10.000 mikro 100 volt sesuaikan dengan selera masing-masing dan untuk harganya kurang lebih Rp65.000 untuk per biji ya kita menggunakan 4 jadi total Rp260.000 dan yang selanjutnya adalah dioda untuk dioda saya menggunakan 35 ampere dan harganya sekitar Rp25.000 terfinal di sini bebas ya menggunakan apa saja boleh bisa menggunakan Toshiba ataupun TR jengkol Meksiko kalau saya sendiri menggunakan TR jengkol Meksiko MJ-1503 dan MJ-1504 untuk harga dikisaran Rp70.000 per pasang mungkin beda tempat akan beda harga dan di sini saya tulis Rp66.000 per pasang ya karena siapa tahu untuk di tempat teman-teman mungkin lebih murah jadi total kisaran 264.000 rupiah untuk TR finalnya 4 pasang dan yang selanjutnya adalah isolator isolator dan juga air kaburnya sekitar Rp16.000 dan untuk hedging gunakan hedging yang tebal ya yang seperti ini hedgingnya yang cukup tebal karena akan menggunakan 45 VAC jadi biar nanti TR final tidak cepat panas untuk hedging harganya dikisaran Rp110.000 dan selanjutnya adalah box ya kalau saya menggunakan box bell dengan tipe M300 M300 dan M270 itu harganya sama saja ya dan saya membeli dengan harga Rp275.000 untuk aksesoris box seperti kipas ya kipas menggunakan dua biji dan untuk kipas yang 9 cm harga sekitar Rp12.000 beda tempat bisa beda harga ya di sini saya tulis Rp24.000 jack AC terminal speaker dan juga spencer ya atau untuk dudukan PCB kisaran Rp100.000 dan untuk drivernya kita membuat sendiri ya mungkin kurang lebih kita bisa menghabiskan dana sekitar Rp150.000 mungkin untuk membuat drivernya tidak habis segitu ya cuman disitu kita menggunakan timah solder dan segala macam jadi kurang lebihnya saya tulis Rp150.000 dan yang berikutnya adalah kabel bodi kita butuh kabel kabel bodi yang seperti ini ya yang digunakan seperti ini kabel bodinya menggunakannya agak besar saja untuk kabel bodinya dan juga kabel input seperti ini ya dan juga dua buah potensio saya tulis di sini kurang lebih Rp100.000 dan untuk selanjutnya adalah tinggal kita hitung saja berapa untuk biaya yang habiskan atau dana yang dihabiskan untuk membuat power 10 ampere 45 VAC dan setelah saya hitung ternyata habisnya kisaran Rp2.049.000 dengan spek power seperti ini untuk speaker berapa in atau maksimalnya untuk speaker berapa in kalau saya sendiri untuk pembuatan power ini memang saya khususkan untuk speaker 12 in atau bisa saja untuk speaker 15 in tapi dengan ukuran diameter 10 yang kecil saja atau wattnya yang kecil saja karena dikasih speaker berapa in pun pastinya akan bunyi ya tapi ya itu untuk suaranya pastinya tidak bisa maksimal dan kalau mungkin kita ingin membuat 10 ampere agar bisa untuk speaker 15 in maka kita bisa menggunakan power 10 ampere dengan menggunakan dua trafo ya jadi untuk tiap channelnya kita berikan trafo sendiri dan ini untuk TR finalnya ya misalkan teman-teman juga mau menggunakan TR final dari Toshiba maka untuk jumlahnya bisa ditambahkan ya kalau saya menggunakan TR jengkol hanya dua set per channel dan kalau menggunakan Toshiba bisa ditambahkan menjadi tiga set per channel atau empat set per channelnya ini juga masih bisa berkurang atau bertambah ya untuk dana yang dihabiskan dan ini untuk speaker protector juga tidak saya tuliskan di sini mungkin untuk speaker protector bisa dikisaran harga 50 ribuan jika mau ditambahkan speaker protector atau mungkin boknya untuk teman-teman mau membuat sendiri jika boknya untuk teman-teman membuat sendiri maka untuk dana yang dihabiskan juga bisa menjadi berkurang ya yang tadinya dua juta empat puluh sembilan ribu karena boknya membuat sendiri mungkin bisa dikurangi dua ratus tujuh puluh lima ribu kalau untuk boknya kita mau membuat sendiri maka bisa dikurangi dua ratus tujuh puluh lima ribu ya cukup lumayan banyak untuk pengurangannya dan sehingga totalnya hanya satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah power tersebut bisa menghasilkan berapa watt ya untuk watt pastinya saya sendiri juga tidak tahu ya dan juga tidak pernah mengukurnya tapi kalau melihat TR jengkol yang saya gunakan dua set saya berharap untuk per channelnya bisa menghasilkan 400 watt ya tapi itu mungkin 400 watt jika kita menggunakan dua buah notchbacker atau main 4 ohm walaupun ini dari perhitungan ya dari segi perhitungan atau perkiraan wattnya sangat kecil tapi kalau ini kita gunakan hanya untuk speaker 12 in dengan 10 yang dibawah 3 in bagi saya ini sudah maksimal ya seperti contohnya saya menggunakan 1240 watt ataupun daya dari sebuah power amplifier sebenarnya itu adalah sesuatu yang mahal ya walaupun power ini kalau kita hitung atau kita perkirakan untuk wajah sangat kecil tapi power ini nantinya sudah mampu untuk per channelnya bisa kita gunakan speaker 12 in dua biji dengan 10 45,5 mm ya atau sejenis speaker 1240 yang dulunya tertulis 500 watt untuk saat ini juga hanya 160 watt ya jadi antara 80 watt sampai dengan 160 watt dan kalau power ini mampu menghasilkan 400 watt di 4 ohm maka untuk power ini masih mempunyai sedikit kelebihan daya jika kita pergunakan untuk dua buah speaker 12 in dan untuk power itu sendiri memang juga sebaiknya berada di atas watt speaker ya power kita sebaiknya mempunyai daya yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan daya speaker yang kita miliki kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.